Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Jadi sebelumnya ponsel ini, Nokia 6.1 Plus Kasusnya adalah lupa kunci layar Kemudian dilakukan hard reset via recovery mode Dan sekarang hasilnya seperti ini Ternyata selain lupa kunci layarnya Pemilik dari ponsel ini juga lupa akun Google-nya Kita akan bypass akun Google pada ponsel ini Dengan metode yang paling mudah tanpa menggunakan komputer Sebelumnya, ponsel ini sudah tersetting kunci layar Seperti ini Dan metode kita untuk membaipas akun Google pada ponsel Nokia 6.1 Plus ini adalah Tentu saja dengan mengganti model kunci layarnya Perhatikan saat ini kunci layar yang digunakan oleh ponsel ini adalah pola Tipenya adalah pola Kita akan ganti kunci layarnya dengan tampilan lain atau dengan model lain Yang pertama syaratnya ponsel harus terhubung ke jaringan internet Boleh menggunakan wifi ataupun data seluler Kemudian kita kembali ke halaman awal, halaman selamat datang Di sini kita pilih menu panggilan darurat Kemudian kita ketuk di bagian informasi darurat Saat tulisan informasi darurat berubah menjadi warna merah Langsung kita ketuk lagi sampai masuk ke halaman informasi darurat Kita pilih logo pensil di pojok kanan atas Kemudian di sini kita pilih logo orang di sebelah kiri nama Langsung saja kita klik logo orangnya Kemudian akan muncul tampilan nama Dan di sebelah kanan bawah logo orang ada segitiga warna abu-abu Langsung kita klik saja segitiganya Sampai muncul dua menu seperti ini dan kita pilih gambar Maksudnya yang kita pilih adalah menu pilih gambar Masuk ke halaman file di pojok kiri atas kita pilih menu garis tiga Kemudian ada menu drive ya Jadi kita tekan dan tahan menu drive-nya Bukan dibuka tapi kita tekan dan tahan Oke kita coba ya Tekan dan tahan menu drive-nya sampai masuk ke halaman info APL Kemudian di sini kita pilih menu izin Selanjutnya di pojok kanan atas ada menu lingkaran Bisa kita pilih menu lingkaran Dan pada kolom telusuri kita ketikkan saja kata kunci Chrome C-H-R-O-M-E Sampai muncul info aplikasi dan ada aplikasi Chrome di bagian bawah kolom pencariannya Langsung kita klik saja Kemudian di sini kita pilih menu buka sampai aplikasi Chrome-nya berjalan Kita pilih terima dan lanjutkan Dan kita pilih lain kali Langsung mengakses google.com ya Selanjutnya kita akan mencari website yang menyediakan aplikasi Bypass akun google Langsung saja kita gunakan blog Magelang Flasher Pada kolom pencarian google kita ketikkan kata kunci FRP Spasi Magelang Spasi Flasher Bisa kita pilih saran keyword di bagian bawah kolomnya Atau teman-teman bisa gunakan website lain Oke ini dia kita pilih yang paling atas Website Magelang Flasher Magelang Flasher FRP Bypass FRP Android Jika males dengan iklan di blog Magelang Flasher Teman-teman bisa gunakan website lain Di sini kita pilih open lock screen setting Langsung kita klik saja pada menu open lock screen setting Muncul iklan kita pilih kembali Kita coba lagi Tutup iklannya ya kalau muncul Kemudian kita pilih lagi open lock screen setting Sampai terbuka halaman lindungi ponsel Dan di sini tersedia untuk membuat kunci layar Sebelumnya kunci layarnya adalah pola Biar berbeda kita ganti selain pola Bisa gunakan pin ataupun sandi Jadi biar berbeda kita gunakan pin saja ya Langsung saja kita pilih menu pin Dan kita membuat pin yang mudah saja Misal di sini aku buat 1, 2, 3, 4 Lalu kita pilih berikutnya Dan kita konfirmasi ulang pin yang kita buat tadi 1, 2, 3, 4 Kemudian kita pilih konfirmasi Pada halaman selanjutnya bisa kita pilih menu lewati saja Dan sekarang kunci layar sudah berhasil kita ganti Saatnya kita kembali Kembali, kembali terus Kembali sampai ke halaman awal setupnya Atau ke halaman selamat datang Oke kembali terus Kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi Dan selanjutnya kita setup ponsel ini Dalam posisi ponsel masih terhubung ke jaringan internet Selanjutnya pada halaman salin aplikasi dan data Kita pilih jangan salin Dan perhatikan Kunci layar sudah berubah Yang tadinya pola Sekarang menjadi pin Dan untuk bypass akun Google-nya Tinggal kita masukkan saja pin yang tadi kita buat Yaitu 1, 2, 3, 4 Kemudian tekan panah ke kanan Dan sekarang ponsel ini sudah tidak meminta verifikasi akun Google Yang muncul adalah halaman login akun Google dan halaman ini Bisa kita lewati saja Dengan memilih menu lewati Kemudian kita pilih lewati Dan selanjutnya kita setup ponsel sampai ke tampilan menu Apabila meminta konfirmasi kunci layar Atau pin Silahkan masukkan pin yang tadi kita buat Kemudian kita lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu Membuka kunci dengan sidik jari Kita lewati saja ya Kita fokus dulu untuk mengatur ponsel ini Agar bisa masuk ke tampilan menu Sedikit sentuhan akhir dan Anda hampir siap Di sini kita pilih tidak sekarang saja Kemudian ponsel langsung masuk ke tampilan menu Namun ponsel ini masih memiliki kunci layar Karena tadi kita tidak menghapus kunci layarnya Hanya merubahnya saja Maka untuk kunci layarnya masih sama dengan yang kita buat tadi Untuk menghapus kunci layarnya Silahkan bisa masuk ke menu pengaturan Kemudian kita cari di bagian keamanan Kemudian kita pilih gembok layar Kita masukkan pin yang tadi kita buat Dan kita hapus menjadi geser atau tidak ada Selanjutnya kunci layar sudah hilang Akun Google juga sudah terbypass Dan ini adalah Nokia 6.1 Plus Masih menggunakan Android One Atau memang menggunakan Android One ya Dan sekarang akun Google Bisa kita buat baru lagi menggunakan aplikasi Google Play Atau tinggal login saja Kalau sudah punya akun Googlenya Terima kasih sudah menonton video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Ingat tetap jaga liga servisan Wassalamualaikum Tentu saja mantap jiwa jadi nota Terima kasih sudah menonton